Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai laporan perusahaan ke Kemnaker. Nah, ini laporan yang agak membingungkan teman-teman ya. By the way, disclaimer dulu guys ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional keusahaan pajak buat Anda semua teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar guys. Oke, yang pertama yang kita mau tahu adalah apa sih itu laporan wajib istilahnya apa ya, istilahnya laporan wajib lapor siap kerja ke Kemnaker. Nah, ada istilahnya siap kerja, ada istilahnya wajib lapor, kemudian ini adalah berhubungan dengan Kemnaker. Kayaknya sih setahu gue, kayaknya ini berhubungan dengan PT Peorangan deh. Jadi gue bikin PTP 2022, sejak saat itu beberapa kali dikirimin ini, email ini, dan rasa-rasanya setiap minggu sekali ya, belakangan setiap minggu sekali udah kirimin gitu. Kayaknya ini satu tahun expired gitu deh, sepertinya ya, setahun expired, kemudian tiap minggu udah kirimin, mungkin seminggu dua kali kali dikirimin. Jadi gue nggak tahu juga, apakah ini khusus sebagai PTP atau untuk semua perusahaan juga terjadi ya. Nggak tahu juga ya, wajib laporan ini. Tapi bagaimana teman-teman, Anda semua yang punya PTP, apakah mengalami ini, dapat email ini gitu. Jadi email ini datang itu seminggu sekali ada email seperti ini. Sebenarnya sih ini hal yang bagus ya, hal yang bagus, dia mengingatkan supaya Anda nggak celak lapor gitu loh. Supaya Anda nggak celak lapor, diingatin terus setiap minggu kan. Bagus sebenarnya. Cuma masalahnya adalah gue gagal lapor gitu. Gue gagal lapor dan nggak ada solusi lain. Itu masalahnya ya. Ini email teman-teman ya, kita kasih lihat emailnya. Nah, ini emailnya nih. Gini doang email ini. Jadi dari Kemenaker RI ya, Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, .go.id, support at Kemenaker.go.id. Mengingat pelaporan perusahaan kepada emailnya gue, salam hormat ya. Masa berlaku pelaporan untuk perusahaan, blablabla, sudah habis. Segera lakukan pelaporan ulang gitu. Hormat kami, Kemenaker RI. Udah, gitu doang teman-teman ya. Cuma gitu doang emailnya. Nah, ini berulang-ulang, berulang-ulang. Gue orang yang cukup rajin baca email teman-teman ya. Walaupun ini banyak email yang nggak dibaca ya. Nah, tapi gue cukup rajin baca email. Terutama yang hal-hal yang bersifat penting-penting atau belum mana pemerintah, gue baca gitu. Jadi, gue sudah dua kali gagal lapor nih teman-teman ya. Sudah dua kali gagal lapor. Sekarang emailnya ada lagi dan gue perlu bikin ini supaya pemerintah tahu gitu apa yang terjadi di lapangan ya. Nah, gue sudah dua kali gagal lapor guys ya. Sementara gue blok nih email ini ya. Karena mengganggu terus emailnya. Pagi-pagi sudah ada email gitu. Sudah dua kali gue gak lapor. Dan kali ini kita mau coba teman-teman ya. Kita mau coba. Mungkin gue ada yang salah lapor. Coba diinfokan teman-teman. Kalau Anda sudah berhasil lapor, tolong infokan dong gimana cara lapor yang benar. Jadi, Anda tinggal klik aja di sini. Tinggal klik buat laporan. Klik satu kali di sini. Nah, maka dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke... Nah, ini dia. Wajiblapor.camenaker.gov.id ya. Nah, dia guys miring, company-nya ada profile, ada di-tidak. Pendaftaran layanan sisnaker. Yuk, lengkapi profil perusahaan kamu untuk mendaftar di layanan. Layanan yang terakhir. kerja seperti Career Hub dan Job Fair. Career Hub adalah layanan untuk publikasi lawangan kerja secara online. Jadi kalau kamu mau cari karyawan, cari orang yang bekerja, bisa masuk ke Career Hub. Dan mencari para talenta berbakat dengan data pencaker yang sudah tervalidasi untuk capil. Kamu juga dapat mempulikasikan pekerjaan freelance, proyek lepas secara gratis. Ini bagus teman-teman ya. Ini bagus banget ya. Cuma implementasinya yang kita belum jelas sampai hari ini. Kemudian Job Fair. Layanan ini kamu bisa ikut kegiatan-kegiatan Job Fair secara offline, di mana kamu bisa langsung bertemu dengan para pencari kerja secara gratis. Ini bagus teman-teman. Ini ide yang luar biasa bagus. Cuma implementasinya yang kita masih tunggu teman-teman ya. Sampai hari ini gue nggak dapat tuh email-email dari Kemnagar, ada Job Fair di mana, Job Fair di mana, gue nggak pernah dapat tuh. Kalau dapat kan mungkin gue mau datang juga ya gitu ya. Nah, jadi idenya bagus, implementasinya masih kacau balau. Kita tunggu teman-teman. Kita lanjutkan. Keren, lanjutkan. Kita klik satu kali. Nah, jadi logo ini adalah logo yang kita masukin pertama kali teman-teman. Ketika lu daftar pertama kali mungkin di OSS ya. Nah, ini udah gue masukin nih. Udah gue masukin tentang perusahaan ya. Kami bergerak di bidang pelatihan. Pelatihan perpajakan, akuntansi, dan bisnis. Nah, oke. Nah, udah nih. Oke, gue enter nih ya. Nggak bisa nih teman-teman. Nggak bisa klik lanjutkan. Kalau mau klik kelanjutkan, nggak bisa, dan tidak ada keterangan. Kenapa nggak bisa dilanjutkan? Nah, ini error nih website nih teman-teman ya. Sebuah website harus kasih tanda kalau gue nggak bisa klik lanjutkan, apa yang salah? Kan logo udah masuk. Gambar udah masuk nih. Oh, tata ada di bawah lagi. Sorry ya teman-teman. Tata ada di bawah lagi nih. Ada lagi. Industrinya apa nih? Industri pendidikan. Pendidikan. Kita masuk. Oh, tidak ada pendidikan. Pelatihan. Nggak ada pelatihan. Kita mesti cari satu-satu nih teman-teman. Terpaksan ya. Kita cari education and training. Pakai bahasa Indonesia dong, bos. Edukasi dan training. Nah, klasifikasi perusahaannya apa? Pakai tanda kerja. Mikro. Oke. Gue mikro nih. Cuman berapa orang gitu kerja. Nama pemiliknya gue. Nomor teleponnya gue isi. Oke. Alamatnya ini udah gue isi. Nomor telepon pengurus udah gue isi. Oke. Alamat pengurusnya gue isi. Kota provinsi. Kota Kemayoran. Alamatnya. Lokasinya nih ya. Lokasi gue cariin nih ya. Mediterania Palace. Oke. Gue nggak bisa nyari nih. Mediterania Palace. Tuh teman-teman. Error nih. Kenapa bisa error begini ya? Kita puter. Jakarta Utara. Gue ada di sini. Utra Kemayoran. Ini dekat rumah gue nih. Di sini. Gimana dia? Gimana dia? Kita cari lagi teman-teman. Cari sampai ketemu. Lokasi gue di mana nih? Oh sini nih. Oke. Nah ini. Oke. Udah. Oke. Selesai. Let's click. Nah udah ya. Dapat. Oke. Lanjut. Bisa lanjut. Nah. Oke. Nah website-nya apa? www.pajaksmart.com Jangan tawalah ya. Kita kasih aja. Lanjutkan. Nah ini teman-teman. Ini yang sudah terjadi pada gue berkali-kali ya. Eh dua kali. Nggak bisa berhasil. Sekarang berhasil nih. Sekarang berhasil teman-teman ya. Jadi nggak jadi marah-marah deh. Berhasil ya. Pendaftaran layanan si Snacker. Oke. Yay. Kamu sudah berhasil tedaftar pada layanan si Snacker. Mungkin dulu gue lapor di malam hari teman-teman ya. Sekarang kalau siang hari bisa ya. Kamu sekarang dapat mengunjungi layanan Kalilhub dan Jokfer. Yang ada pada kiri atas. Seperti pada gambar di atas. Pada gambar di atas. Di mana? Gambar di atas. Oke. Gambar di atas. respect and reload. Oke. Ulang. Coba kita refresh. Nah. Jadi ini adalah laporan gue. Berlakunya sudah tidak berlaku nih. 20 Maret 2022 sudah tidak berlaku nih ya. Nah. Ini kalau gue klik nih. Gue cetak nih ya. Hasilnya adalah. Hasil adalah ini. Bentuk laporan tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan nih. Nama pelaporan yang sekian. Nama PT-nya ini. Aktifitas akuntansi, pembukuan, pemeriksa. Pendiriannya bulan Maret 2022. Nah. Bla bla bla. Nah. PMDN. Ini waktu kerja normal nih. Berapa jam per hari nih. Dikasih lihat nih. Sektornya apa nih. Sektornya apa. Perikanan atau apa. Semua dikasih lihat. Nomor PPJS nih. Nomornya berapa. Nggak. Nggak gue isi nih. Karena waktu itu kayaknya belum ada deh. Sudah punya pertanyaan dalam kerja. Nggak jelas juga nih. Jadi nggak jelas nih. Nama jabatan apa. Jumlah penerima kerja nggak jelas. Program ini. Fakta integritas. WLKP online kami semangat sudah benar. Transparan dan profesional. Oke. Tanggalnya 20 bulan 3. Oke. Semua sudah terisi. Oke. Sekarang kita pindah lagi teman-teman. Tadi ini kan. Nah. Terus bagaimana kita bisa memanfaatkan ini. Kita masuk ke profil perusahaan. Masih oke. Mikro. Oke. Ini sudah masuk. Sudah masuk di sini. Nah. Ini masih di update lagi nih. Udah lah. Biarin aja. Nggak adaan tendara kerja. Tendara kerja nih. Nggak ada data di sini. Padahal kita lapor terus. Tiap bulan kita dalam kerja ya teman-teman. Lawangan kerja. Nah. Anda bisa nama di sini nih. Anda bisa nama di sini untuk lawangan kerja. Oke. Kemudian pelaporan PHK. Nah PHK. Memang ada pelaporan PHK. Laporan kerja di sini. Pelatihan di sini. Training center. Apakah perusahaan sederhana memiliki training center? Kalau gue jawab ya apa akibatnya? Nama lembaga nomor izin. Nah nomor izin pelatihan ini susah teman-teman ya. Gue sudah berusaha membuat dan namanya lembaga pelatihan. Susah sekali bikinnya. Ribet sekali. Dan sampai sekarang belum berhasil. Karena PTP ini masih banyak lembaga pemerintah yang belum ngakuin sebenarnya gitu loh. Mereka sendiri nggak gitu ngakuin sebenarnya. Pemagangan ya atau tidak. Kalau ya itu bagaimana kapasitas dan sebagainya. Hubungan industri. K3. Kantor cabang. Pengalian akun. Oke. Perusahaan di sini. Pelaporan. Nah ini mau buat laporan apa nih? Ini berlakunya sudah tidak berlaku nih. Kalau bikin laporan baru. Apakah Anda yakin mau buat laporan WLKP ya? WLKP itu apa tadi? Nggak tahu juga ya. Kita coba buat laporan teman-teman ya. Nah. Indensi perusahaan. Mikro. Namanya ini. Tanggal berdirinya. Oke. Kemudian nomor telepon. Selanjutnya. Wah. Ada panjang sekali nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima tahap yang masih dilewatin teman-teman. Kemayoran. Oke. Emailnya ini. Kepan perusahaannya ini. Selanjutnya. Oke. Status kepemilikan. Status kepemilikan. Usaha. Terus apa ini? Kooperasi perseroan, patungan, perseorangan ya. Kepemilikan apa nih? Perusahaannya. Ya ya kan. Kooperasi swasta, persero, perum. Nah. Ini agak membingungkan lagi. Peseorangan deh. Bahkan perseorangan ya. Status permodalannya. Modal bagaimana nih? Dari DM. Atau swasta nasional. Atau PMA. Atau joint venture. DN aja ya. Negara. Negaranya Indonesia dong. Negara Indonesia. Selanjutnya. Tenaga kerja. Nah. Ini tambah tenaga kerja. Jadi kita mesti isi tenaga kerja di sini. Padahal kan gue sudah isi di PPJS ya. Ketika gue ke PPJS, gue sudah isi tenaga kerja. Seharusnya itu nge-link harusnya. Kalau gitu kan repot. Nanti di PPJS gue mesti update. Di sini pun gue mesti update. Kan agak repot ya di sini ya. Gue kosong aja deh. Kosongin lanjut deh. Oh. Nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut. Oke. Nggak bisa lanjut ya. Jadi ini salah teman-teman ya. Termasuk PPJS. Termasuk PPJS. Tidak bisa lanjut kalau tidak ada orang yang bekerja. Padahal kan bisa aja loh. Sebuah perusahaan nggak ada karyawan. Bisa aja loh. Itu hal yang wajar ya. Perusahaan yang masih baru. Masih satu orang yang ngerjain. Itu kan nggak ada karyawan. Kalau di ACV. Berarti kan nggak ada karyawan. Itu hal yang wajar sebenarnya ya. Tetapi di sini tidak mengakomodir. Oke. Gue tambahkan diri sendiri. Wah nomor Nik gue lagi. Nomor Nik berapa ya. Gue cek dulu. Mesti isi nomor Nik. Oke. Isi nomor Nik. Nomor Nik. Oke. Oke. Nama lengkap. Jabatan. Direktur. Cek di sini ada pilihan nggak? Oh ada pilihan nih. Ada pilihan ya. Oke. Manager profesional. Teknisi. Mana direktur? Wala. Direktur nggak ada. Oke. Manager. Mesti ada pilihan lagi. Pimpinan. Manager saksi. Manager produksi. Pimpinan seputip. Manager. Walah. Repot teman-teman ya. Walah. Repot. Repot. Manager keuangan. Kok begitu banyak banget? Oke. Kita kembali aja deh. Jabatannya kosong. Nggak bisa diisi. Harus isi. Tenaga usaha. Wah. Ribet juga ya. Manager. Pimpinan seputip. Manasasi deh. Gue isi ya. 12. Oh 12 pun pecah lagi. Jadi 1 apa 2 gitu ya. 2 deh. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Dipecah lagi. Penjualnya pemasaran. 2 dan 3. Gila. Dipecah lagi di sini. Luar biasa. Kacau balau. Kacau. Segitu susahnya. Oke. Pendidikan. Pendidikan. 1. Statusnya. Apa tuh? PKWT itu. Baru waktu ya. Baru waktu. Nggak jelas juga. Gue lupa apa istilahnya nih. Dikasih dong. Singkatannya bos. Ya. PKWT ya. Pekerjaan karyawan. Baru waktu atau apa gitu deh. Waktu tertentu atau apa gitu. Jadi sekarang ini laki-laki. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Sementara ini teman-teman ya. Gampang sekali. Tinggal isi nomor NIC. Semua ini langsung keluar harusnya ya. Kan dia tinggal ngambil jaduk capil tuh. Harusnya nggak sulit. Oke. Disabilitas? Tidak. Masih bekerja? Yes. Tanggal diterima? Tanggal diterima. Oke. Januari tanggal 1. Nah. Alamat. Dah. Simpan. Udah. Nah. Kalau sudah ada satu orang. Dia bisa di selanjutnya nih. Kalau nggak ada satu orang. Nggak bisa selanjutnya. Ini kan salah teman-teman ya. Sebenarnya bisa-bisa aja loh. Perusahaan tuh tidak punya karyawan di awal-awal. Tapi gara-gara dia tidak punya satu orang pun. Akhirnya tuh nggak bisa dilanjutin. Ini salah juga prinsipnya. Oke. Tinggal klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Lawangan kerja. Apakah ada lawangan kerja? Nah. Nggak ada ya. Kalau nggak ada selanjutnya boleh. Ini bisa. Selanjutnya. Kemudian training center. Apakah sudah menjadi training center? Sebenarnya ada. Tetapi gue tidak punya nama lembaga. Itu celaka nih. Nggak punya nama lembaga. Karena susah sekali ya bikin LKP itu. Lembaga pelatihan itu susah sekali bikinnya. Syaratnya ribet. Kemudian pemagangan. Tidak ada pemagangan. Kemudian hubungan industri. Apa ini? Hubungan industri pecah lagi nih. Ada jaminan sosial, perasyaratan kerja, kelembagaan, tunggu pahan, perselisihan. Luar biasa. Jaminan. Tambah jaminan sosial. Nomor BPJS perusahaan Anda mesti diverifikasi pada sistem BPJS. Tidak usah deh. Ribet. Ribet. Nah. Jaminan sosial. Ribet. Oke. Oh. Mesti ada nih. Harus diisi katanya. Harus diisi. Berapa nomor jaminan sosial gue ya? Tambah jaminan. Berapa nomor gue? Cek di mana ya? Coba gue cek dulu. Semuanya orang kantor yang ngerjain. Oke. Coba gue cek dulu. Di sini. BPJS. 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 Bagaimana tau deh. BPJS TK. BPJS TK. Ini BPJS tenaga kerja kan? BPJS tenaga kerja. Coba kita tes. BPJS tenaga kerja. Tidak ada loh. Kita tidak punya loh. Akhir kita mesti terhenti di sini teman-teman. Mesti terhenti di sini. Tambah jaminan sosial. Berapa nomor BPJS TK gue? Cari di mana ya? Sudah. Sebentar lihat sih dulu deh. Dia akan nyari nih. Dia akan nyari nih di sini nih. Nomor BPJS TK. Dia akan nyari nih. Carinya di BPJS. 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 Nomor BPJS TK. Oke. Gue coba tanya dulu orang kantor teman-teman ya. Sambil kita menunggu. Oke. Pelaporin sambil kita tunggu teman-teman. Oke. Gue akan melanjutkan nih teman-teman ya. Melanjutkan. Melanjutkan. Ini. Oke. Jadi. Kenapa ini menjadi birokrasi yang sedikit sampah ya menurut gue. Ini bukannya sumpah-sumpah ya teman-teman. Tetapi memang ini argumen gue aja teman-teman ya. Kenapa ini menjadi birokrasi sampah yang akan banyak dicemoh orang. Yang pertama ini gak jelas gitu. Ini gak jelas. Fungsinya apa sih. Fungsinya apa ini. Buat apa ini. Terjadi dilakukan. Laporin ini buat apa. Gak jelas. Apa fungsi bagi negara. Gak jelas. Kemudian. Apa fungsi bagi kita. Selaku pengusaha. Juga gak jelas teman-teman ya. Sebagai perusahaan. Kalau lapor ini. Apa fungsinya. Gak jelas juga. Apakah tadi bisa bikin pekerjaan itu. Gak yakin juga ya teman-teman ya. Gak yakin juga ya teman-teman. Tapi kita akan coba teman-teman. Supaya kita bisa buktikan. Dan tidak ada edukasi sama sekali teman-teman ya. Gak ada edukasi sama sekali. Bagaimana sih pelaporan ini. Fungsinya buat apa sih. Bagaimana sih fungsi pelaporannya. Gak ada edukasinya. Dari Camp Nucker gitu. Apa gue gak dapat edukasinya. Gak tahu juga. Mungkin ada. Tapi gue gak dapat ya. Bagaimana teman-teman yang lain. Coba dikomentar. Coba dong dikasih edukasinya. Seharusnya di email tadi itu. Di email ini harusnya langsung dikasih keterangan di sini. Kasih keterangan di sini. Itu laporan apa sih. Buat apa sih laporannya. Kemudian buat orang-orang yang belum paham cara laporannya. Kasih dong video tutorial terlaporannya. Kan gampang ya. Tinggal dibikin video tutorial. Tinggal dikasih pelaporannya. Dikasih ke linknya aja gitu. Dan kapan ini wajib lapor. Apakah setahun sekali. Apakah tiga bulan sekali. Apakah enam bulan sekali. Gak jelas juga teman-teman ya. Gak jelas. Setiap tanggal berapa ini mesti dilapor. Gak jelas juga ya. Tiba-tiba aja ada email. Sudah telat lapor gitu. Kalau ada kejelasan. Lapor yang mesti tiga bulan sekali. Atau enam bulan sekali. Kan kau tinggal taruh di kalender gua. Beres tuh. Tinggal taruh di kalender. Selesai urusannya. Tetapi karena gak jelas. Akhirnya orang gak lapor. Dan ketika ada email yang mengganggu itu. Kita mau berusaha lapor. Kemarin gak bisa loh. Sekarang udah bisa. Bagus ya. Cuman akhirnya setelah dilapor pun. Apa konsekuensinya gitu. Apa fungsinya. Gak jelas gitu teman-teman. Yang kedua. Kenapa ini jadi birokrasi sampah lagi ya. Ribet teman-teman ya. Ini ribet. Terlalu banyak yang perlu diisi tadi ya. Dan terlalu ribet. Dan belum lagi tadi masalahnya berbagai kondisi. Yang menyebabkan kita jadi gagal gitu. Seharusnya kan. Kayak tadi nih. Contohnya. Kayak. Kayak tadi mana ya. Ini nih. Semestinya. Kalau lu sudah tahu nama perusahaan gua. Harusnya kan lu langsung tarik dong. Data BPJS gua. Betul gak. Data BPJS kan tengah langsung lu tarik dari sistem database. Langsung masukin disini dong. Kenapa mesti gua isi lagi nomor databasenya. Kan. Buktinya kan lu bisa mencari database. Ke BPJS dong. Seharusnya nomor BPJS gua langsung otomatis muncul disini. Gitu loh. Sehingga gak mesti gua cari-cari lagi. Nah itu dia. Sistemnya tuh belum terintegrasi teman-teman. Baik. Jadi seharusnya tuh pemerintah kasih kita argumen gitu loh. Apa sih fungsinya ini. Dan kenapa mesti ribet begitu. Kenapa mesti diisi seribet itu. Kalau orang sudah paham fungsinya. Sudah ngerti fungsinya. Maka secara otomatis. Dia akan patuh. Dan dia akan mau lapor ini secara rutin. Sesuai dengan tanggal-tanggalnya. Tapi karena orang tidak ada edukasi. Orang gak ngerti ini buat apa. Karena akhirnya ada yang gak dilapor. Ada yang cuekin saja. Dan akhirnya kalaupun ada yang lapor. Cuman formalitas saja. Nah jadi laporan ini tuh gak jelas. Kita tuh udah ribet nih teman-teman yang ngurusin pajak. Ngurusin macam-macam. Kalau bisa satu pintu. Kalau bisa nih teman-teman pemerintah nih satu pintu aja lah. Cukup satu pintu aja. Jangan bikin laporan yang terpisah-pisah. Nanti lapor Kemenarkar terpisah. Lapor LKPM terpisah lagi. Lapor pajak terpisah lagi. Jangan sampai ada laporan-laporan terpisah seperti itu. Orang jadi ribet. Orang jadi bingung gitu loh. Pemerintah kan. Satu pemerintah ya. Satu pemerintahan. Walaupun berbeda-beda kementerian. Ya digabungin lah. Kalian yang urus sendiri lah gitu ya. Digabungin jadi satu pintu gitu. Itu seharusnya negara yang rapi gitu teman-teman ya. Nah kemudian. Kenapa ini berokasi sampah lagi? Apa sanksinya? Ini sanksinya. Sebuah aturan yang sifatnya wajib ya. Sebuah aturan yang sifatnya wajib harus disertai dengan hukuman atau sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan. Harus nih. Oke. Gampang. Contohnya gimana? Contohnya kalau tidak lapor maka terblokir DGP online-nya. Atau kalau nggak lapor lu punya pelayanan paspor atau apa akan terblokir. Itu kan beres ya. Jadi orang aware, orang sadar gitu loh. Jadi kalau dia nggak lapor maka dia nggak bisa langsung masuk DGP online contohnya. Nah terpaksalah mau nggak mau dia harus lapor dahulu ke sini. Nah orang akan jadi sadar, akan jadi patuh ke depannya dengan sendirinya secara otomatis karena dia aware, karena dia paham aturan ini. Nah tapi karena nggak ada aturannya, nggak ada sanksinya, orang ketika terlima email ini ya udahlah biarin aja lah, tweet aja lah. Seharusnya kan dikasih tau di sini nih. Di sini kasih tau nih kalau lu nggak lapor sanksinya bakal terjadi ini, ini, ini. Orang jadi paham, orang oh kalau gitu gue harus serius ya gitu. Nah itu penting teman-teman ya, laporan dari Ken Naker ini. Dan yang terakhir, hanya formalitas lagi. Ujung-ujungnya ini adalah sebuah formalitas teman-teman ya. Sekian banyak yang masih kita isi tadi, dari atas data pegawai padahal sudah ada di BPJS, kemudian data BPJS-nya, kemudian kita masih belum lanjut lagi ke yang lain-lain gitu ya. Nah kalau gue isi asal-asalan tadi tuh, tadi kan gue isi diri gue sendiri ya, padahal kan diri gue bukanlah karyawan di tempat gue sendiri gitu. Kalau gue isi asal-asalan atau gue isi dengan benar, apa efeknya bagi negara dan bagi gue gitu. Nggak jelas juga teman-teman ya, apa sanksinya, nggak jelas nih ya. Karena nggak jelasnya itu, maka akhirnya orang hanya lapor secara formalitas saja. Sembarang aja isi, yang penting sudah terisi aja gitu. Yang penting sudah terisi sesuai dengan perintah dari email gitu ya. Perintah dari email, dengan diisi, yaudah gitu aja. Apakah itu betul-betul ada hasil bagi gue? Nggak tahu juga, kita nggak jelas gitu. Nah, birokrasi formalitas seperti inilah yang harus kita kurang-kurangin ya teman-teman. Mesti dikurang-kurangin oleh pemerintah ini. Ini mirip dengan laporan LKPM. Anda masih ingat teman-teman? Anda masih ingat laporan LKPM? Laporan kegiatan penanaman modal. Ini adalah laporan yang wajib bagi semua perusahaan teman-teman ya. Setiap 3 bulan sekali kalau nggak salah. Setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali gitu ya. Setiap 4 bulan sekali kalau nggak salah. Atau setiap 3 bulan sekali deh. LKPM. Laporan kegiatan penanaman modal. Salah satu laporan paling sampah yang gue tahu gitu ya. Buat apa itu LKPM? Siapa yang bisa jawab teman-teman? Siapa yang bisa jawab? Buat apa itu LKPM? Apa fungsinya bagi negara? Apa fungsinya bagi pengusaha? Nggak jelas teman-teman ya. Ribet nggak sih isinya? Ribet teman-teman ya ribet sekali. Coba deh lu isi. Coba deh Anda isi. Atau Anda yang sudah terbiasa isi. Coba kasih tahu di komentar ya. Gampang atau susah lapor LKPM itu. Apakah Anda lapor rutin? Apakah teman-teman lapor rutin? Yang beginian. Lapor LKPM. Kemudian apa sanksi kalau nggak lapor? Apakah perusahaan saya akan diblokir? Apakah rekening saya akan diblokir? Kan nggak ada sanksinya. Nggak jelas gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya hanya formalitas saja gitu loh. Gimana kalau gue isi asal-asalan? Ya nggak ada sanksinya. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang nggak peduli. Orang-orang asal lapor aja. Itu yang terjadi teman-teman di lapangan gitu. Di lapangan laporan-laporan formalitas seperti ini. Yang sifatnya perlu. Dan banyak yang masih diisi. Tetapi nggak ada sanksinya. Dan nggak jelas fungsinya apa. Orang nggak mau isi. Orang asal-asal isi aja. Nah itu terjadi juga sama gue sebenarnya. Gitu. Jadi ini yang gue maksud sebagai birokrasi sampah ya teman-teman. Yang dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi doang gitu loh teman-teman. Tapi nggak jelas apa fungsi dan apa kegunaannya. Apa tujuannya. Apa sanksi itu nggak jelas semua. Nah birokrasi seperti ini tuh yang bikin masyarakat tuh pilih. Kita tuh jadi bingung. Kita merasa dipersulit. Akhirnya apa? Akhirnya orang pakai agent. Ini celaka teman-teman. Negara agent. Jadi masyarakat yang nggak paham ini. Cari agent. Akhirnya agent jadi kaya. Agent seperti apa? Seperti gue. Seperti gue nih. Yang bisa bantu orang bikinin PT peorangan. Bisa bantu orang bikinin PT. Bikin CV. Agent kayak gue ini yang kaya. Gara-gara pemerintahnya bikin aturan yang ribet. Gitu loh. Coba kalau aturannya gampang. Aturan gampang itu. Kalau semudah itu bikinnya. Mudah bikinnya. Orang nggak perlu agent. Langsung bikin aja. Sekarang kita lihat deh. Bikin PTP. PT peorangan. Itu hal yang gampang ya. PTP kan hal yang gampang. PT peorangan. Tetapi begitu lu masuk. Waduh. Nggak segampang itu bro. Nggak segampang itu bikinnya. Terlalu banyak cetangan-cetangan yang orang khawatir salah. Akhirnya apa? Akhirnya orang panggil agent. Agent lagi yang kaya. Agent lagi yang dapat duit gitu loh. Padahal negara sudah berusaha. Bikin sesimpel mungkin. Tetapi masih kurang simple gitu. Masih kurang simple gitu teman-teman. Akibatnya agent lagi yang dapat gitu loh. Akhirnya pihak ketiga. Pihak penengah. Pihak broker yang akan dapat duitnya. Karena kemudahan sistem itu tetap tidak mudah pada akhirnya. Inilah negara masih. Menunggu masih kurang ya. Bikin ini teman-teman ya. Oke. Kita kembali ke laporan tadi. Gue sudah dapat nomornya nih. Nomor jaminan sosial gue sudah gue dapat. Dari orang kantor. Coba kita tes ya. Coba kita tes. Jaminan sosial. Tambah jaminan sosial. Coba gue tes. Nggak ada. Ada nih ada. Ada nih. Tuh. Kok malah naik ke sini? Oke. Nah ini ke PT yang lain lagi dimasuknya nih. Program jaminan kesehatan nggak ada. JKK 3. Apa ini ya? Apa ini? Tiga orang kali maksudnya ya. Tiga orang kali maksudnya. Oke. Ini udah masuk nih ya. Ini PT yang lain teman-teman. Ini PT gue yang lain. Gara-gara PT gue yang lama itu. Nggak bisa gue hilangkan orangnya yang kerja di sana. Terpaksa akhirnya. Gue tetap melanjutkan BPJS yang lama. Itu salah juga nih teman-teman. Silakan juga cara seperti itu ya. Gara-gara gue mau gantiin perusahaan yang lama. Mau dipindahin ke perusahaan yang baru. Nggak bisa jalan. Karena mesti ada orang yang nyangkut kerja di sana gitu loh. Padahal kan sebuah perusahaan wajar dong. Nggak ada karyawan itu hal yang wajar gitu ya. Nah tetapi nggak terakomodir. Akhirnya terpaksa deh. Ini nggak bisa diisi nih teman-teman. Ini kalau gue klik. Nggak bisa diklik juga. Ini kalau diklik. Ini diklik. Oke. Nggak bisa disimpan. Kenapa nggak bisa disimpan? Kita isi deh satu deh. Terpaksa deh. Nggak bisa juga. Nggak bisa disimpan. Kenapa tidak bisa disimpan? Kenapa tidak bisa disimpan? Kenapa nggak bisa disimpan? Coba ya. Gue isi dulu. Tambah jaminan sosial. Ritu.js. Oke. Kenapa nggak? Bisa nih simpan? Bisa nih? Tadi nggak bisa? Oke. Kita ulang. Teman-teman. Coba lagi ya teman-teman. Kalau memang lu nggak bisa. Nggak berhasil. Dicoba lagi ya. Inilah website pemerintahnya begini jadinya. Tadi nggak bisa. Sekarang udah bisa. Kita klik satu kali. Simpan. Lanjut ya. Oke. Lanjut. 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 Oke. Ini namanya berbeda tapi bisa masuk. Nggak tahu kenapa begini ya. Coba kita tes deh. Selanjutnya. Oke. Persyaratan kerja. Berisi informasi seputar persyaratan kerja. Untuk melakukan pengajuan, perubahan, 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 pbp, pkb, Anda dapat mengakses layanan pp, pb, 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 pb. Nggak jelas nih. Nggak jelas teman-teman. apa sanksinya. Itu belum jelas. Informasi mengenai serikat pekerja, serikat buruh. Apakah sudah terbentuk LKS Bipartit? Apa ya LKS Bipartit? Teman-teman, ini kalau ada UMKM, lo bingung isi ini teman-teman. Kalau ada UMKM yang baru mulai bikin PT, lo bingung. Apaan itu LKS Bipartit? Gue aja nggak ngerti. Apakah dipercayaan Anda ada SP? Apa itu SP? SP itu apa ya? Kalau kita isi yes, tidak ada juga. Oh, ya ampun. Serikat pekerja. Nggak ada. Selanjutnya. Pengupahan. Informasi seputar pengupahan. Upah minimum yang dibelakang perusahaan saat ini, upah minimum dibelakang perusahaan wajib diisi. 5 juta lah. Upah minimum provinsi, kemudian sektoral. Apa bedanya tiga ini? Nggak jelas juga teman-teman. Ini nggak jelas apa artinya tiga ini. Apakah percayaan Anda melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum? Apa itu? Apakah perusahaan sudah menyusun dan mendapatkan struktur dan skala upah? Apa ini? Nggak jelas teman-teman ya. Jadi bagi UMKM yang baru mulai perusahaan kecil-kecilan, akan bingung sekali bikin laporan seperti ini. Akhirnya suruh agent, suruh orang yang laporan. Orang lagi yang dapat duitnya. Upah terendah. Upah terendah berapa? Upah terendah 5 juta deh. Ini Jakarta ya teman-teman. 5 juta. 5 juta 100. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita klik. Pelaporan perusahaan. Perselisihan. Informasi seputar perselisihan. Kasus pemogokan. Apa ini? Oh, kalau ada yang mogok masih lapor di sini gitu ya. Selanjutnya, oke. Apa itu K3? P2K3. Surat izin pembentukan P2K3. Apakah peserta saudara sudah memiliki surat izin pembentukan P2K3? Pertanyaan gue, apa itu P2K3? Bro, brother, bapak ibu di pemerintahan, apa itu P2K3? Apa ya? Apa ya ini P2K3? Nggak tahu teman-teman. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya teman-teman. Apa ini ya? Oke lah. Kita bilang tidak aja nih. Kalau kita yes, apa? Kalau yes, nomor pengesahan P2K3. P2K3. Apa itu P2K3? Tadi kali ya? Yang serikat buruk kali ya? Nggak jelas teman-teman. Kita nggak tahu ya. Jadi ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang betul-betul memahami HRD perusahaan. Kita ini kan bukan orang HRD perusahaan. Kita nggak paham. Oke. Selanjutnya. Akhirnya apa? Akhirnya orang lapor formalitas gitu loh. Apa itu K3? Informasi sepertinya personil K3. K3 itu apa ya? Ini hanya orang HRD yang paham nih teman-teman. Nggak usah isi deh. Kita nol aja deh. Jumlah dokter, teknisi, paramedis, auditor, jumlah jurulas, teguh penanggulangan terbakaran. Oke. Selanjutnya. Nol. Saya diisi. Keberadaan fasilitas K3. Jumlah penerbangan kesehatan, perlindungan, kotak P3K. Waduh. Jumlah alat pelindung diri, penanganan limbah. Sulit teman-teman. Ini sebenarnya sulit sekali. Lanjut. Ribet maksudnya. Keberadaan alat. Alat jumlah pesawat uap. Benjana tekanan. Pesawat tenaga produksi. Pesawat angkat-angkat. Jumlah listrik. Jumlah. Ini kalau diisi apa nih? Satu. Maksudnya. Maksudnya apa jumlah listrik? Satu gardul listrik atau apa nih? Nggak jelas nih. Jumlah kesehatan kerja. Apa nih? Kesehatan kerja. Apa nih? Satu apa nih? Ukurannya nggak jelas teman-teman ya. Jadi mestinya tuh di sini. Kalau mos ditaruh di sini. Akan muncul keterangan gitu loh. Ini tuh cara ngisi begini-gini. Cara isinya mesti dikasih tahu teman-teman ya. Kalau nggak dikasih tahu cara isi. Orang tuh sembarangan isi. Orang tuh asal-asalan formalitas doang. Itu yang terjadi pada banyak orang. Dan gue juga hari ini terpaksa ke formalitas. Karena nggak ngerti. Nggak jelas. Selanjutnya. Limpar produksi. Memiliki instalasi pengolahan? Tidak lah. Tidak. Kita tidak main limbah. Selanjutnya. Mana lihat. Error. Lanjut. Nggak bisa. Coba tadi kita lihat ada keterangannya nggak. Unit harus berupa string. Unit harus berupa string. Yang mana itu unit? Wah nggak jelas nih. Oke. Oke. Kita coba isi. Yes ya. Coba limbah diambil oleh pihak ketiga. Yes ya. Nah apa ini? Kuantitas liter. Liter deh. 10 liter deh. Kan nggak jelas teman-teman. Ini bingung teman-teman. Ini 10 liter per bulan kah? Per hari kah? Atau apa ini? Limbah diambil oleh pihak ketiga. Mungkin masih tong sampah gitu ya. Coba deh. Kita selanjutnya. Oh bisa loh. Gila ya. Sembarangan isi terpaksa kita. Terpaksa isi sembarangan dan formalitas. Jadi begitu akhirnya. Keberadaan bahan. Apa ini? Berisikan informasi seputar keberadaan bahan. No record. Apa itu keberadaan bahan? Bahannya apa ini? Bahan apa ini teman-teman? Bahan apa ini teman-teman? Ini bikin ketawa nih teman-teman ya. Keberadaan apa maksudnya? Aduh. Oke. Kita simpan aja deh. Eh. Gak bisa simpan. Kita kembali. Oke. Kita selanjutnya ya. Selanjutnya. Bu. Kasus kecelakaan kerja. Informasi seputar kasus kecelakaan kerja. Jadi gue lihat teman-teman ya. Ini hanya bisa diisi oleh sebuah perusahaan yang punya HRD yang betul-betul kompeten. HRD yang betul-betul orang yang belajar HRD gitu teman-teman. Kalau UMKM-UMKM yang gak ada HRD. Lupakan deh. Asal isi aja semuanya deh. Akhirnya kan apa? Akhirnya data yang terkumpul oleh negara tidak akurat. Oke. Buat laporan. Kita klik. Apakah Anda sudah yakin dengan semua data yang sudah diupdate? Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wajib lapor ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat ditanggung jawabkan. Oke. Buat laporan. Oke. Apa ini? Sudah. Teman-temannya sudah selesai. 17 Juli. Kita lapor satu kali. Sedang membuat laporan. Kita tunggu ya. Jangan sampai gagal ya. Belum. Oke. Oke. Berlaku. 12 bulan. Oke teman-teman ya. Jadi cukup laporan satu kali saja per satu tahun sekali saja. Ini 12 bulan ya. Jadi 17 Juli 2024 akan expired. Jadi buat teman-teman yang belum lapor, segera lapor ke wajiblapor.com.ca.gov.id setahun satu kali saja. Tidak repot sebenarnya sih. Sebenarnya sih tidak repot ya. Cuma gara-gara laporannya ribet dan banyak informasi yang kita juga tidak mengerti apa isinya dan fungsinya buat apa, orang akhirnya lapornya sembarangan dan formalitas saja. Kalau formalitas maka maka akibatnya data yang terkumpul menjadi tidak akurat. Kita kembali ke ini. Baik. By the way teman-teman ya. Sebenarnya gue bisa memahami ya. Gue bisa memahami kebutuhan dari pemerintah atau dinas terkait Chemnaker ini untuk punya data yang update. Negara tuh sebenarnya pengen tahu gitu loh. Lu-lu ini, anda-anda semua ini yang bikin perusahaan. Itu bagaimana sih kondisinya gitu loh. Berapa orang yang kerja, berapa orang yang celakaan, bagaimana ada serikat buruhnya enggak, bagaimana P3K-nya. Itu tuh bagus teman-teman. Itu sebenarnya tuh suatu hal yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat sebuah terobosan. Lu nggak perlu lagi disurvey, nggak perlu didatangin lagi, tapi lu bisa langsung input manual secara sistem dan secara online gitu loh. Ini tuh luar biasa sebenarnya terobosan teman-teman ya. Gue salut sama Chemnaker ya. Cuman yang jadi masalah adalah regulasinya itu perlu dibuat lebih sederhana gitu loh. Bapak-Ibu Chemnaker ya, yang terhormat ya. Bapak-Ibu di kementerian, yang terhormat. Bikinlah lebih sederhana gitu loh. Bikinlah, nggak usah ribet, tadi tuh terlalu ribet. Bikinlah lebih sederhana. Dan dibuat satu pintu aja. Satu pintu saja untuk semua keperluan pemerintah. Beres deh. Gitu ya. Jadi, satu website untuk semua laporan satu orang yang berhubungan dengan pemerintah. Satu website yang berhubungan dengan pemerintah. Satu pintu, nanti di situ ada pintu ke Chemnaker, ada pintu ke laporan pajak, ada pintu ke mana laporannya. Sehingga satu pintu orang nggak pusing. Orang nggak pusing gitu loh. Masyarakat tuh nggak pusing. Satu pintu, nanti yang mana yang belum terlapor, kelihatan di situ. Akan terlihat kan? Mana yang sudah terlapor, mana yang belum terlapor akan terlihat. Mana yang sudah expired, mana yang belum expired akan terlihat di situ. Satu pintu, ini yang dibutuhkan teman-teman ya. Dan mesti ada sanksinya teman-teman. Mesti ada sanksinya. Kalau nggak ada sanksih, maka omong kosong. Sebuah laporan yang wajib oleh pemerintah, kalau nggak ada sanksih itu omong kosong. Percuma, masyarakat nggak akan mau patuh. Masyarakat yang patuh aja males. Apalagi masyarakat yang nggak patuh seperti kita-kita ini ya. Kalau memang nggak ada sanksihnya, orang pasti sembarangan isi. Kalau sembarangan isi, akhirnya apa? Akhirnya data yang didapatkan tidak akurat. Kalau data yang nggak akurat, akhirnya akan berkambang menjadi kebijakan ekonomi yang tidak akurat. Kalau data yang tidak akurat, mana kebijakan ekonomi yang akan jadi tidak akurat. Jadi ini satu langkah birokrasi yang tidak dilakukan. Ini contoh sanksih, teman-teman. Kalau ada satu langkah birokrasi yang tidak dilakukan, maka semua layanan akan shut down. Itu yang benar. Itu seharusnya. Berada negara itu digituin. Jadi ada 10 laporan yang wajib. Yaudah, satu nggak dilaporkan, lu shut down. Lu nggak bisa mendapatkan pelayanan. Nah, mestinya begitu. Jadi orang aware, orang sadar, orang patuh dan tak aturan. Itu yang dibutuhkan pemerintah. Ya, teman-teman. Nah, solusinya apa? Solusinya apa ya, teman-teman? Kan tadi gue marah-marah gitu ya. Sekarang solusinya apa? Please ya, please negara ini, Bapak, Ibu, pemerintah gitu yang terhormat. Bikinlah laporan yang simple, yang tidak rumit. Dan satu pintu saja. Simple kok sebenarnya. Memang ada PR yang mesti kita kerjakan. PR-nya memang agak untuk menyatukan semua kementerian. Tidak gampang ya. Tetapi itu perlu dilakukan. Pelaporan pemerintah, satu pintu saja. Satu website. Dan nanti kan database-nya tinggal di-share ke masing-masing instansi. Sekarang ini kan masing-masing instansi punya proyek sendiri. Pajak punya proyek-pajak sendiri. Kemenangker punya proyek IT-nya sendiri. Nanti kementerian apa punya proyeknya sendiri. Sehingga masyarakat jadi bingung. Terlalu banyak tempat untuk melapor. Dan semuanya wajib lagi. Nah, ini tugasnya Kementerian Reformasi Birokrasi nih ya. Masih ada nggak tuh kementerian? Teman-teman. Masih ada nggak sih Kementerian Reformasi Birokrasi? Kalau ada itu tugas Anda tuh teman-teman ya di kementerian. Gabungkanlah semua birokrasi ini menjadi satu pintu yang mudah, yang sederhana, yang jelas. Fungsi dan tujuannya gitu. Sehingga masyarakat tuh oh respect sama pemerintah. Kalau masyarakat nih dapat kepastian. Oh lapornya begini loh. Yang wajib tuh ini loh. Yang wajib itu begini. Terus setiap berapa bulan sekali mesti lapor. Ini semua ada di satu pintu di website ini. Beres teman-teman. Masyarakat akan respect ya. Masyarakat akan respect pada pemerintah. Kalau berhasil menciptakan sebuah sistem satu pintu yang sederhana, yang simple, dan jelas tujuannya, dan jelas sanksinya. Gitu teman-teman ya. Nah itu masih ada nggak tadi? Oke. Sudah ya teman-teman ya. Cukup lapor sekali saja. Cuma seperti tadi teman-teman lihat ya. Semuanya hanya formalitas. Nggak jelas fungsinya apa. Sanksinya juga jelas. Akhirnya data yang pemerintah dapat akan adalah data yang tidak akurat. Itu teman-teman ya. Oke. Itu teman-teman untuk hari ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang bermanfaat buat pemerintah aja sih. Oke teman-teman. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Sub indo by broth3rmax